Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapin, Senin Pagi dirikan dapur umum untuk para korban banjir yang ada di wilayah Tapin Utara. Didirikannya dapur umum ini bertujuan untuk memberikan suplai makanan bagi para korban banjir. Menurut Kepala BPBD Tapin, Haji Nordin, pihaknya menyiapkan sekitar 1.400 bungkus makanan untuk dibagikan kepada korban banjir yang ada di wilayah Tapin Utara. Seperti di wilayah Kupang, Rangda Malingkung, dan Tapin Utara. Tidak hanya untuk makan pagi, pihak BPBD Tapin juga menyuplai makanan korban banjir untuk siang dan malam. Selain wilayah Tapin Utara, BPBD Tapin juga tetap menyuplai makanan bagi korban banjir yang ada di wilayah Tapin Selatan. Hari ini di beberapa titik di wilayah Tapin Utara seperti Rangda Malingkung, kemudian di Tapin Utara itu pada jam subuh tadi sudah air mulai naik ke kemurahan, ke jalan. Dan ada beberapa warga yang tidak bisa beraktifitas pagi ini, terutama di daerah Kupang, sehingga kita perlu menjadikan dapur lapangan untuk membantu masyarakat dalam langkah pemenuhan dasar. Untuk daerah Kupang, ini adalah kita geser dari Tapin Selatan kemarin, dipindah ke sini, karena yang perlu penanganan adalah di Tapin Utara, maka kita daerah Kupang, kita pindah ke Tapin Utara. Dan ini, Tapin Selatan pun hari ini tetap kita akan membuat suplai untuk makan pagi ini, jadi rekan BPBD sudah menyebabkan untuk persiapan makan pagi. Malam tadi, kemarin itu kita menyiapkan dari pagi 1.400an, kemudian untuk siang sama, malam pun juga sama. Kemudian untuk hari ini kita belum ada mendata berapa jumlah masyarakat yang terdampak banjir, jadi mereka bisa memastikan berapa jumlahnya untuk disini. Diperkirakan untuk berapa wilayah ini Pak dikirimin nanti Pak? Ini kalau untuk Tapin Utara kira-kira Kupang, Tanda Malingkung, kemudian Tapin Utara, kemudian seperti itu. Harapannya mudah-mudahan hujan untuk beberapa hari ini tidak turun lagi, karena kalau misalnya pada saat ini kita ada turun hujan di atas daerah atas, yaitu daerah minyawa, akhirnya tidak bisa mengerjakan. Mungkin air akan bertambah lagi disini. BPBD Tapin berharap untuk kedepannya hujan tidak kembali mengguyur daerah kota rantau apalagi di daerah pegunungan, sehingga banjir bisa cepat surut. Arief, Tapin TV melaporkan.